Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini saya kedatangan sebuah televisi Hai mereknya televisi Cina ya bigrom 14 in eh gambarnya sisi sama sisi tidak penuh ya Hai sisi sama sisi tidak penuh Hai dan dia katanya kalau dipegang sebelah sini Hai agak nyetrumnya katanya Hai tanya drum sedikit Hai eh oke teman-teman jangan kemana-mana tonton terus di channel emang teknisi dengan jangan lupa untuk berlangganan tekan lonceng sampai berbunyi dan ditunggu komentarnya Oke teman-teman saya akan persiapkan dulu pelaratannya yaitu sebuah tester manual dan digital dan ini alat baru saya alat tembak tabung ya alat tembak tabung ini buat membersihkan kotoran yang di nempel di filamen ya Hai nih ini tembak tabung ini yang warnanya kemerahan atau kehijauan atau kebiru-biruan di sini bisa dibersihkan dengan tembak tabung ini ini hasil rakitan saya Alhamdulillah udah berapa televisi normal kembali eh teman-teman ya jadi membahas tentang alat tembak tabung kita fokus ke TV yang yang ini aja ya dan ini remote-nya ya Hai persis sama TV multi-mac atau apa ya Oh ya sejenisnya lah Oke teman-teman tonton terus di channel emang teknisi Oke teman-teman kita colokan saja ya televisi ini apakah Hai bagaimana gambarnya Hai ini banyak sekali di sini numpuk nih kabarnya kita colokan sini Hai lampunya sudah stand by dan sudah konek Hai bentar sepertinya lama ya Nah ini kan teman-teman teman-teman lihat sendiri Hai sisi tidak penuh dan sisi sini tidak penuh ada garis hai 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 Oke sudah tahu teman-teman gambarnya sinarnya ini sinarnya ini tidak penuh Hai Oke Hai tak lanjut terus dan kita bongkar hai 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 Oke teman-teman ini tv-nya ya Hai lihat ini tv-nya ya menggunakan traponyuk menggunakan traponyuk ya karena tabung ini bekas komputer Hai teman-teman bisa dilihat Hai ya Hai Oke kita cabutin satu persatu hai 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 ini bawah mesinnya hai 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 Oke teman-teman kita akan ukur siapkan multitester ya ya 21 ke ground TV yang hitam yang merah buat pengukuran yang merah buat pengukuran Oke kita colokan saja ini kita colokan TV sudah standby ya Oke kita lihat karyat dari b-plus ya ini b-plusnya di sini Oh iya teman-temannya nih b-plus arah ke play black playback ya kita ukur ada berapa hanya ada 86 volt ya coba yang lain bagian vertikal ini dia vertikal 22 volt dan ke tuner 7 volt dan ke bagian audio 12 volt Oke berarti televisi ini kurang ya tegangannya kurang naik Oke teman-teman kita ganti disini ada trim pot kita ganti dulu trim potnya Oke teman-teman saya sudah mengganti trim potnya nih trim potnya ya 222 Oke saya sudah menggantinya kita balikin dulu ya Nah itu yang putih ya dengan nominal 222 22 kg Oke kita tes lagi kita colokan lagi TV TV sudah menyala kita tes bagian b-plus ini bagian b-plusnya nah nah naik menjadi 108 ya kurang naik sedikit nanti teman-teman akan saya naikkan putar dengan tes pen dan ini bagian vertikal 28 bagian channel channel 9 harusnya 11 ya bagian audio 15 oke tadinya 12 menjadi 15 nih audio ya tadinya 12 menjadi 15 ini bagian jalur IC ya sama yang lain tadinya 7 menjadi 9 ini vertikal tadinya 21 sekarang 28 dan b-plusnya oke kita lihat gambarnya udah penuh apa tidak nah sekarang gambarnya udah full ya teman-teman kanan kiri udah full begitu ya teman-teman cara TV Cina kekurangan apa drop ya tegangan drop berkurang nah ini teman-teman kalau beli trim pot jangan kayak gini ya warna kuning ini sering sekali eh ngaco ya atau drop beli yang putih kayak gini ya putih kayak gini dan kita layak apa lanjut ke gambar kita colokan antenanya saya sudah persiapkan antenanya ini apakah ada gambar Hai bentar ya teman-teman oke kita colokan antena ini kita amankan oke kita lihat oke sudah ada gambar dan gambar penuh ya teman-teman ya ini penuh sisi sama sisi oke oke sekian dulu ya dari saya bagaimana cara saya membutuhkan TV 14in ya bermerek Cina oke jangan lupa dukung saya di Eman teknisi dengan cara like dan subscribe nya jangan lupa komentarnya ya oke untuk berlangganan tekan lonceng sampai berdering ya sampai berdering oke teman-teman sekian dulu semoga ilmu saya bermanfaat untuk teman-teman semua wawahi taufiq qal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Adios.